Pemirsa, selama masa kampanye pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Sumedang mencatat ada ribuan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebagian besar terjadi pada alat peraga kampanye dan ada juga dugaan pelanggaran bidana pemilu. Selama masa kampanye pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Sumedang mencatat ada ribuan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sumedang, Luli Rusli, kebanyakan pelanggaran tersebut terjadi pada alat peraga atau APK Partai Politik Peserta Pemilu. Dikatakan Luli Rusli mengenai tindakan atas pelanggaran akan diterapkan Bawaslu yakni sudah mulai masuk klarifikasi. Untuk itu, nah terkait kemudian pelanggaran bidana, ada salah satu mungkin laporan juga terkait kemudian dugaan pelanggaran bidana pemilu. Sekarang saya berposes, tetapi saya kira mungkin ini juga dalam proses pada kajian terus kemudian klarifikasi kepada pihak ini. Untuk pelanggaran administratif di APK itu ribuan ya, hari ini kita juga lagi proses pemperifikasi dan menjumlah, tapi jumlahnya ribuan untuk APK di seluruh Kabupaten Sumedang. APK itu baliho yang bali banyak, terus juga benera juga termasuk banyak, tapi relatif baliho karena itu mencerahkan sitra diri kan, identitas sitra diri, nomor urut, jadi banyaknya baliho. Luli menambahkan, salah satu pelanggaran pidana yaitu laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan masih dalam proses kajian serta klarifikasi kedua belah pihak. Hingga saat ini, bawah seluruh Sumedang terus memantau dan melakukan patroli bersama terkait kesiapan pemilu, jangan sampai ada pelanggaran berat yang rawan terjadi di akhir masa pencoplosan.